assalamualaikum guys welcome back to my channel lihat nih ada yang ngikutin aku hi guys hari ini aku lagi di rumah seseorang yang punya jiwa sosial yang sangat tinggi tidak hanya kepada sesama manusia tapi juga makhluk hidup yang lain seperti hewan nah hewannya itu ada kucing anjing dan yang bikin aku kagum tuh beliau mau ngampung semua kucing-kucing dan anjing ini pegang dulu deh mungkin dia terkena musibah dalam artian tuh disabilitas gitu jadi cacat dan normal cuma ajak disini dulu bentaran doang nah kebetulan orang itu nampungin kucingnya itu dan anjingnya hewan-hewan itu di satu rumah ini nah kira-kira kayak gimana dalamnya penasaran kan kita mau lihat kan kita langsung aja yuk tapi sebelum itu aku mau panggil dulu orang yang aku omongin dari tadi kira-kira siapa ya kita langsung panggil aja yuk halo mas bendi hai 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 ini siapa ini namanya tasya 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 lucu banget tasya itu jenis persian ya dia dulu dibuang karena jamur skebis jadi sekarang dia secantik ini karena dirawat berkat mas blendi Bim Bim, blendi nama rumahnya blendi itu nama rumah oke sorry tapi kita panggil mas Bim 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 aja oke mas Bim Bim ini nih guys yang aku bilang tadi beliau udah sering banget maksudnya ketemu ibaratnya gimana ya ketemu di jalan terus kucing-kucing yang terlantar terus diambil ke rumah kalau kita sih lebih orang sih bawa ke tempat kita jadi saya hanya memfasilitasi tempat klinik sama pengobatan oke sekarang kita udah ada di rumahnya ini namanya rumah blendi dan katanya ini rumah untuk menampung kucing-kucing yang disabilitas kacat ada anjing juga ada anjing juga nah saran kita langsung lihat ya tasya tasya dia manja banget dia tau gota focus on yourself on your faith on your dreams on your mind on your health yeah you got a work never tell keep your head down fine what you love in excel yeah pushing pull and repel and hate go create what you want feel compelled yeah disini tempatnya untuk kucing-kucing disabilitas ya cacat kebanyakan buta cacat kebanyakan buta dan kaki tiga patah jadi karena mereka ketemu di mana di jalan iya kebanyakan sih kasus-kasus ketemu di jalan dan orang bawa ketemu lumutus bawa ke tempat kita yang terakhir di rescue yang mana ada yang baru datang ini sih yang yang paling lama sini yupin dia buta tapi dia hafal kalau kita lagi oh ini ini terakhir dimana ketemunya ini udah dari umur tiga bulan sih kita ya Allah iya bener-bener buta nggak punya mata dia ini agak bawang aku enggak tiga kena syarap ini kaki tiga ini dulu ketabrak kereta Masya Allah setelah itu sini kucing-kucingnya maksudnya mereka bonding ya eh ini tuh nyakar kalau dia ngeliat nyakar oke ini juga buta kalau ini juga buta banyak-banyak yang buta juga ya cacat-cacat gitu patah tulang kalau yang ini nih ini kucing persian ini karena dia malnutrisi malnutrisi kondisi kurus oh kurus nggak bisa gemuk gitu sarafnya juga yang telinga apa ini kan lubang tadinya masih ada luka mana oh jadi dia jalannya miring ini kenapa karena kecelakaan kecelakaan ketabrak sih ditabrak ya Allah ini juga nih kalau ini ini jalannya dia nggak bisa seimbang jadi jatuh-jatuh kena saraf juga ini ini juga kayak gitu tapi selama mereka ditampung di sini mereka maksudnya di tetap datangin dokter Kak atau perawatannya Kak rutin itu seperti apa kalau kita disini punya tim dokter jadi setiap ada yang sakit sakit dalam artian dia butuh di infus terus dia buteran apa suplemen-suplemen yang harus ke klinik kita ada kliniknya dekat sini tapi kalau untuk apa pengobatan luar atau hanya vitamin atau apapun kita sudah disiapkan semuanya jadi tetap semua tindakan medisnya harus ada kayak gitu Mas Bim Bim total semua kucing-kucing dan anjing ada di rumah blending ini berapa total ada 70 kucing 70 kucing disabilitas jadi ada dua lantai di sini dan beberapa juga kalau yang baru biasa kita masih kandangnya berapa persen tuh survive semua Alhamdulillah 90% banyak cuman kalau yang kita khawatirkan kondisi ada musim apa virus gitu kan itu bener-bener kita yang warning banget kayak musim bulan Desember ini sampai Januari itu bener makanya untuk mengatasi itu ya udah kita kasih mereka vitamin rutin gitu kan jadi kita kasih eh apa apalagi mereka kan cacat ya betul yang lebih kucing nggak stress pasti insya Allah dia hidup tapi kalau kucing cepet stress nggak mau makan stress mati ngeliat kucing stress atau nggak itu dari mana kelihatan jadi kalau kita kan kalau memelihara mereka kucing cuman dikandangin terus kita nggak pernah ngajak dia main nggak pernah kita peluk nggak pernah kita ngajak ngobrol gitu bener karena mereka juga diajak ngobrol ngerti bener-bener kayak orang ya namanya juga makhluk hidup ya betul tapi ada juga beberapa berarti nggak survive ya betul banyak ada beberapa banyak sih yang kayak gitu apalagi anak-anak kucing yang orang nemu di pasar kondisi mereka kecil kurus nggak ada indukan itu itu lebih iya bener karena memang butuh induk betul sesah bertahan ya mas bim-bim ngadepin masa-masa kayak gitu gimana tuh maksudnya kan pasti aku aja sedih ya aku misalnya aku survive kucing terus aku udah coba rawat aku coba obatin tapi ternyata nggak survive juga tuh pasti nyes banget gitu kayak sedih gitu sedih pasti ya gagal ngerasa gagal kita udah ngerasa gagal kita udah ngerasa gagal wah gua udah ngelakuin kita udah diamanahin kayaknya sama Tuhan untuk ngerawat tapi ternyata gagal kan sedih banget jadi apalagi kita sudah disini kan saya juga menerima donasi ya ketika saya menemukan kasus berat terus saya membuka open donasi bukan cuma hanya sekedar amanah tapi saya harus ini harus selamat nih harus selamat tapi kan tetep kita ramai ikhtiar ya kita tetep berusaha apapun itu hasilnya tapi Alhamdulillah lebih banyak yang selamat Alhamdulillah makanya dana amanah itu beban buat saya ketika saya tidak bisa menyalurkan kepada yang tepat makanya ini bikin rumah Blendy ini banyak ini sebenarnya belum saya buka untuk publik hanya beberapa media yang dateng tapi untuk umum saya belum buka dan kakaknya sendiri baru kesini juga termasuk kamu yang sebenarnya kita belum ini tapi karena buat keperluan apa edukasi juga juga vlog memperkenalkan Oh kucing kucing disabilitas kita izinkan nanti Januari baru umum oke Januari baru bisa kalian datangin karena banyak yang mau datang kesini mau ngelihat iya cuman kita kan kan banyak baru tiga bulan soalnya baru Oktober November ini masih baru banget banyak orang yang jahat tapi ada banyak juga orang yang baik banyak yang gak suka kucing tapi ini banyak juga yang sayang dan suka kucing betul sekali ini untuk kan banyak nih 70 cara ngerawatnya ngasih makannya itu gimana tuh kalau ngasih makan sih ngaturnya ngaturnya disini udah ditutuin jadi jam pagi siang sore sama malem terus mereka makannya juga harus diselingin gak semua makanan kering supaya mereka tidak terkena penyakit-penyakit kayak full susah kencing atau kencing darah kayak gitu kalau makan sih mereka aman cuman yang agak susah ketika mereka kena flu flu itu kan penyebuhannya butuh waktu bisa sebulan paling lama paling cepet 14 hari paling lama bisa berbulan-bulan kayak gitu tapi obat vitamin semua jalan apalagi kondisi mereka cacatnya jadi setiap hari harus ngecekin nih ingusnya ada nggak dilap wajib nih nggak boleh ada kering kalau dia kering disini nanti jadi nggak keluar jadi sinus jadi lebih parah jadi harus rutin dikeluarin kayak gitu dan ini kalau untuk ingus atau apa penyakit tidak menular ke manusia jadi di hewan palingan itu sih yang suka nular apa sih kalau kita ada alergi kulit ya gatel-gatel itu scabies itu kutuh di kulit itu benar-benar yang suka nular kita sih ini kucing kampung semua atau ada kucing? lebih kita jadi kita mayoritas sih disini lebih banyak kucing lokal kucing-kucing kampung karena kasus-kasus kekerasan memang banyak terjadi sama mereka jadi pada kucing kampung bener banget makanya saya selalu menggalakan ayo steril yuk ayo steril iya bener ayo steril yang bener juga karena kan kalau kita steril jadi meminimalisir mereka untuk beranak terus untuk matis populasinya juga jadi dipatkin gitu betul makanya kita tiap-tiap saya punya pokrogram jadi tiap bulan itu saya punya target 50 kucing-50 kucing kita steril betul dan semua kucing di shelter kita wajib steril oh ini semua sudah steril iya dalam kondisi mereka sudah sehat karena steril itu kan gak boleh kalau sakit betul takutnya infeksi atau apa tapi aku tunjukin ke atas atau atas juga sebanyak tempatnya oke kita tadi udah ngobrol-ngobrol seru banget sekarang kita mau keliling katanya di atas juga ada di atas juga ada saya tunjukin beberapa yang lumpuh sih bawang yuk kita ke atas hai Tasha kamu kamu bener-bener tuan rumah yang baik kamu tuh bener Tasha ini ruangannya jadi saya sengaja terbuka kayak gini supaya kucingnya keluar ini juga kucing dibuang kucing bagus loh tapi dibuang karena kurus malnutrisi sayang banget itu dari Bandung ini juga gak ada kakinya nih ini kakinya tiga kasian banget malang nasibnya ini, oh ini yang tadi iya iya kenapa dia buka aja nih aku peningan iya dia coba buka lagi iya dia coba buka lagi kakinya lumpuh oke ya gak tega gitu loh maaf ya mau stick karena korban ini yang tiga empat ya kenapa gak di tinggah ke situ tadi kalau yang di lantai dua ini khusus yang baru dateng yang masih sakit masih minum obat ini bener-bener yang baru misalkan dari klinik klinik ini juga belum operasi baru kemarin dateng ini operasi apa itu gak bisa melihat kalau ini baru tiga jadi mereka kalau baru dateng kita bawanya disini dulu kenapa harus dipisahkan mereka minum obat karena ini masih apa mereka belum bisa adaptasi di bawah oh belum bisa ketemu sama temen-temen yang lain jadi kita ini ini lumpuh ini lumpuh ini lumpuh semangat 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 kamu udah ketemu orang yang baik kok orang yang tepat nanti kalau dia sudah oke udah apa ini lihat ini kucing pig nose nih cuma dia yang padahal cantik kok pig nose tuh sayang pasti nasibnya cuma nasibnya ya gak seberuntung apa kucing yang lainnya kucing ras pada umumnya kucing ras pada umumnya nah ini namanya lady nah kalau lady ini ini aku pangkul lady ini pangkul masya Allah ini namanya lady lady ini ini dulu ketabrak apa ketabrak mobil ya ininya eh truk sorry truk dia di gudang dulu ditemuin jadi patah kita kondisinya waktu itu maksudnya susah iya kakinya gini jadi remuk jadi gak bisa diselamatkan akhirnya kita putuskan amputasi tapi dia alhamdulillah udah sehat ya udah sehat gemuk lagi ya berotot lagi cewek nih cewek lho berotot lho iya dong kan kamu sering olahraga tangan ya berotot dia walaupun gak punya kaki semangat oh iya mas katanya selain di rumah blendy disini ada shelter juga ya ada disana lebih banyak ada 900 kucing 900 kucing wow banyak banget can wait mau liat deh mau liat itu 20 menit dari sini kalau gak macet 20 menit kalau macet bisa cuman deket kok kita gak jauh dari sini nanti kita kesana biar bisa liat langsung saya tunjukin areanya disana ada 6 tempat cuman yang bisa dikunjungin hanya satu yang itu yang memang kondisi mereka sudah sehat karena kan takutnya yang melihat yang berdarah yang baru-baru diobatin kan pasti takut gak semua orang kuat gak dapat mentalnya yaudah oke oke kita langsung kesana aja yuk oke Aang mana? always fight never quit do it right play the game win it life have no shame there's no time feel the pain let the grind I could change in my mind pick a lane commit and climb the only way to win it life I never miss that di rumah singga Khloe shelter utama ini shelter utama yang bisa dikunjungi teman-teman kalau mau datang bisa kesini ini lagi hujan cuacanya jadi aku suaranya agak up tapi sebelum mau masuk ke dalam aku mau tanya-tanya dulu ini teman-teman yang sudah gugur ya? iya pahlawan-pahlawan yang sudah gugur ini kuburan jadi kuburan kucing yang ada story-nya sendiri yang sempat ada di hati betul sekali semuanya sih ada kita pemakaman umum juga udah ada karena saya ada shelter lagi yang 9000 meter dari sini jauh ini khusus yang memang untuk mereka yang sudah berpulang oke sekarang kita langsung masuk yuk ada Spiderman ini baru datang nih kalau kayak gini lapar deh wakanku loh wah emang banyak banget ya guys liat yuk musik yuk liat yuk maka beda maka beda kau din aduh disini paling enak eh itu du adi sekarang aku sekalian mau bagi-bagiin yang naik-bagiin yang naik-naik oh ini makanan nih pak Ayo, iya nih-nih Mama, mama yang kebagaian Bingung saya Nih Nih Ini Ya, baru aja Ini total berapa piring nih kayak gini nih? Pokoknya kalau disini Piringnya ada 40-an Kita ini Dan itu diganti tiap 1 jam sekali Jadi 1 jam sekali Kita ganti baru Iya, karena walaupun makanan kering kayak gini ya Gak boleh dibimbingin berhari-hari ya Jadi baunya mereka harus Nih Makan 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 Wow banyak banget kucingnya Sini ibu Pus pus Ayo sini Iya nah ini yang aku mau tanya ini Mas Bim Bim Kucing kan ini mereka kan adopt Dari mana aja tempatnya Tempat yang berbeda maksudnya lingkungan yang berbeda Pasti kan bakal berantem Ini aku bingung ini 300 kucing bisa ngumpul Tapi kok gak ada yang berantem ya Yang satu sisi mereka kita memang udah steril Yang kedua adaptasinya Kita perkenalkan dulu Terus ya itu mereka tidak kondisi Stress mereka cukupi Makanannya jadi mereka semua Iya soalnya kan Di rumahku juga kucing 25 ekor Tapi kayaknya untuk bawa Satu ekor lagi ke rumah tuh Mikir-mikir pancing ya karena takut berantem Mereka suka gak welcome Gitu loh Jadi setiap saat ada yang poop Langsung dibersihkan Jadi setiap saat poop harus langsung dibersihkan Ini sekarang area terbukanya Sudah pasti setiap sisi Dimanapun ada kucing Nah ini nanti yang tembus ke Parkiran Tadinya kan kita pakai spandek kayak gini Lagi saya bangun semua pakai tembok Jadi kita regi renovasi sih Masya Allah banyak banget Halo semuanya Halo semuanya Halo semuanya pada bengok Seru banget Meng Kok bisa meng doang jawabnya yang lain dong Hai gitu kayak Meng 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 Semua pewe-pewe ya Masya Allah Enggak apa Hai Ming 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 Catch me Hi Ming Makan Mau ngobrol disini enak nih kita duduk Ayo boleh kita ngobrol Duduk di bawah aja kali ya Gak apa-apa Tapi di kerumunin nanti Iya Pasti di kerumunin Sini aja kali ya Pus 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 Duh kan banyaknya nih kerumunin Oh So many Nah Mas Bimbing aku mau tanya ini Awalnya gimana sih kok bisa sampai 300 gini Aku pengen tau awalnya itu bagaimana Jadi kalau aku kan memang buka shelter ini khusus untuk menampung ya Menampung sementara namanya rumah singgah untuk kucing-kucing jalanan Notabene mereka ini ada kucing-kucing sakit Kucing-kucing sakit yang orang bawa kesini atau kucing-kucing yang dibuang Karena permasalahan di lingkungan atau apapun Mereka bawa kesini tapi bawa kesini itu tidak hanya Naruh gratis kita punya ada syaratnya jadi Orang yang bawa mereka kita bebankan 100 ribu Satu kucing tapi itu hanya sekali aja buat yang mampu ya Kalau gak mampu gak apa-apa Jadi kita tetap menerima karena tujuan kita memang menolong Iya Terus begini nih Ya kita tau orang-orang di luar sana tuh punya niat baik Maksudnya kayak eh ini ada kucing terlantar Terus minta tolong sama kita Tapi kan kayak aku pribadi Ya aku juga kadang suka ngeliat kapasitas aku dan kemampuan aku Kadang tuh kayak aku gak bisa loh Gak bisa bukan berarti nolak ya Tapi memang gak mampu aja Pertama rumahku udah penuh Terus juga gak tau cara Gak tau cara ngerawatnya gimana gitu loh Tapi kebanyakan orang tuh kayak baiknya doang Cuma niat buat nolongnya doang Tapi dia gak tau nah itu kira-kira gimana Bener gitu Jadi sama sih aku setuju dengan prinsipnya Kita ngebantu kita nolong sesuai dengan kemampuan kita Kapasitas kita Jangan sampai kita niat nolongin Kasian-kasian kita ambilin semua akhirnya di dalam itu tidak terus Makanya saya kan tadi ke depan itu saya lagi ngebangun lagi ada 2000 meter Nanti akan menambah lagi Jadi tiap tahun saya akan menambah Insya Allah rezekinya ada Amin insya Allah Tapi kalau di rumah pribadi saya sudah up Batasnya 40 Jadi kadang pengen bawa pulang Aduh mikir di rumah udah penuh kan Tapi kalau di shelter memang saya akan kembangkan terus Sampai mereka kan kita cari adopter nih Jadi mereka disini bisa diadopsi ya Oh ini semua bisa diadopsi Jadi kita tidak men-adopsi itu kita tidak share foto Tapi orang kita undang yuk kamu pilih deh yang mana Kamu sukanya yang mana nih langsung gitu loh Iya Karena interaksi secara langsung lebih baik Berat gak sih ngelepasnya kalau saya mau diadopsi Kalau di shelter saya senang Karena berarti mereka akan dapat tempat yang lebih baik Tapi ketika adopter itu tidak mampu untuk merawat dia lagi bisa dikembalikan Yang penting jangan disiasiakan di jalan Karena mereka kita udah rawat Kita udah berikan tempat yang baik Bener-bener Berarti dari tahun berapa ini Mas Gembing? Shelter ini tahun Maret 2017 Udah 5 tahun Mau 5 tahun Semoga ya ke depannya semakin sukses Semakin berkah Karena kan ini Kucing itu kan hewan kesayangan ini Nabi Insya Allah Bawa berkah Yang penting kita amanah Jujur Dan tempat saya boleh dikunjungi kapanpun Iya dan bener-bener yang bener-bener tulus dari hati Untuk me-rescue mereka Kayak gitu Iya Kabarnya juga katanya mau buka klinik sendiri Iya klinik yang tadi kita lewat di depan itu Itu nanti jadi klinik Itu klinik yang bener-bener untuk orang-orang yang bisa bayar semampunya gitu ya Betul dan untuk kucing-kucing jalanan Jadi apabila misalkan teman-teman nih nemu kucing di jalan Sakit atau terlantar Kecelakaan bisa dibawa ke kliniknya Betul Tapi bayarnya bisa semampunya Semampunya aja Seikhlasnya Insya Allah Amin Ya Allah Ya mungkin Mas Lindim ada pesan Atau buat teman-teman cat lovers Diluar sana Yang mungkin juga Ingin membantu menolong Tapi tidak punya Apa ya Kapasitas Atau kemampuan yang memadai Kira-kira gimana Jadi gini Ini kalo aku sih lebih berpesan ke teman-teman ya Buat Kita Apa Nolong itu gak harus kita bawa pulang Gak kita Karena kita harus tetap mau ngukur Kapasitas kita Kita ngasih makan kucing-kucing di jalanan pun itu sudah Bersedekah Gitu kan Bersedekah Kalo nemu kasus-kasus darurat Kecelakaan ataupun Dan masih wilayah jangkauan Kalian boleh bawa kesini Tapi dengan syarat dan ketentuan yang sudah kita tetapkan Jangan bawa hewan peliharaan Udah itu aja sih pesan aku Karena kasian Jadi bukan tempat penitipan Bukan Shelter Untuk menampung mereka-mereka yang terlantar Betul Untuk rumah singgah kucing-kucing jalanan Kucing jalanan Masyambal Oke guys Thank you udah ikutin kegiatan aku hari ini Seru banget Ketemu sama mereka Tapi ini gak ada dinamain ya Gak ada Gak ada dinamain ya Manggilnya Meong Saunya Meng Seru banget Seru banget ketemu Meng-Meng disini Seneng banget Temen-temen juga kalo misalkan Yang mau berkunjung langsung Lihat langsung Udah liat di vlog aku Pengen liat langsung Ah kayak gimana boleh dateng Ini daerah Parung ya Parung Deket kan dari depok Instagramnya juga Rumah singgah kucing Kalian kepoin disitu Oke Guys jangan lupa subscribe Like Comment vlog aku Terus share Pokoknya sampai ketemu lagi di vlog berikutnya Bye bye Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax